kan masalahnya itu salah satu yang sering kita dengar lahan berkurang petani berkurang orang desa tidak mau lagi menjadi petani karena justru rugi terkadang kalau mau ingin mendapat pupuk bersubsidi dipersulit bukan main dan harus beri ketengkula beli ketengkula nah disini problemnya sebenarnya bagaimana penegakan aturan-aturan itu kami di Jawa Tengah itu pernah punya program dimana Pak Ganjar waktu jadi gubernur waktu itu membuat dua puluh sembilan badan usaha milik petani yang itu efektif untuk membantu petani saling menolong menggarap tanahnya sehingga dia kerasan di desa yang saya tanyakan kebijakan hukum apa yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah ini kita teruskan lagi ya kita lanjutkan dulu ya kita teruskan lagi debatnya cukup selanjutnya kita kembali ke calon wakil presiden nomor urut satu Bapak Muhyamin Iskandar KP Persilakan untuk berespons tanggapan dari calon wakil presiden nomor urut dua dan tiga yang telah dikemukakan waktu bapak satu menit dimulai ketika Anda berbicara silahkan terima kasih Pak Gibran yang Anda sampaikan hanya mengulang apa yang saya sampaikan saya ingin saya ingin memperdalam lagi bahwa petani kita ini potensinya besar sekali jumlah petani kita masih sangat besar potensi tanah kita subur masih banyak lagi di sisi yang lain kita juga memiliki apa yang disebut kebutuhan pangan kita juga pasar yang luar biasa nah dalam konteks ini antara suple kita punya potensi antara permintaan kita juga punya sangat kuat oleh karena itu pemerintah tidak boleh diam turun tangan jangan terlalu normatif mengatasi keadaan untuk Pak Mahfud saya ingin menyampaikan bahwa seluruh perangkat undang-undang yang menyangkut perlindungan petani dan produksi kita sebetulnya lengkap tinggal implementasi saja dari seluruh proses hukum yang kita miliki kemangguan politik kesungguhan tidak mengabaikan petani dan produksi kita terima kasih Bapak Muhammad waktunya habis terima kasih terima kasih terima kasih